Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama bunda Bunda Fani dari Pak Utmer BK Belajar Nah, lihat disini bunda bawa apa ya Teman-teman pasti penasaran kan Disini bunda bawa big book Di dalam big book ini bunda mau cerita Ceritanya tentang apa ya Tentang apa ya Ini, tentang nyamuk malaria Penulis bunda Jurfani Temanya binatang serangga Subtemanya nyamuk Sub-subtemanya nyamuk malaria Siapa yang pernah melihat nyamuk malaria? Yuk kita kenalan yuk sama nyamuk malaria Hai teman-teman Perkenalkan, aku si nyamuk malaria Bentukku seperti nyamuk serangga lainnya Hanya bedanya warna badanku belang Yaitu badanku berwarna hitam dan putih Nyamuk malaria suka berada di luar dan di dalam rumah Wah, sedang apa sih nyamuk malaria ini ya Nyamuk malaria ini sedang menghisap darah Darah manusia Kenapa? Malaria ini menghisap darah manusia Karena mereka lewat Makan lewat darah manusia Wah, malaria ini sangat senang Karena dia sudah kepenyaman Malaria juga suka dengan bau manusia Jadi, kalian pasti pernah dong Nerasain digigit nyamuk Pasti sakit ya Teman-teman Wah, disini ada gambar apa? Disini ada gambar jentik nyamuk Dan disini juga ada penampungan air yang terbuka Dari gambar ini Adalah contoh Cara nyamuk malaria berkembang biak Di dalam penampungan air yang terbuka Di baju-baju Atau pakaian yang menggantung Biasanya pakaian yang suka menggantung ini Adanya di belakang pintu Ada berapakah pakaian yang menggantung? Ada tiga Yuk kita hitung yuk sama-sama yuk Satu Dua Tiga Dan Ada tiga warna Dalam pakaian yang menggantung ini Ada warna apa saja teman-teman Ada warna biru Ada warna orange Dan juga ada warna hijau Cara menghindari nyamuk malaria Bagaimana sih? Nih, teman-teman perlu tahu ya Bagaimana cara mencegah nyamuk Agar tidak ada nyamuk malaria di rumah kita Caranya dengan menguras Menutup dan juga mendaur Ulang barang-barang bekas Nah, ini ada gambar air yang sedang dikuras Nah, ini ada penampungan air minum yang tertutup Wah, anak ini sedang apa ya? Anak ini sedang apa ya? Ternyata dia sedang sakit teman-teman Dia sedang sakit Ini ciri-ciri bila terkena virus dari nyamuk malaria Nah, itu ciri-cirinya apa ya teman-teman? Seperti demam Demamnya naik turun Dan juga mual Pusing Lemas Dan terdapat bintik-bintik merah pada seluruh badannya Oh, seperti ini ya teman-teman Duh, mukanya penuh dengan bintik merah Badannya juga Wah, kasihan sekali ya Maka dari itu Agar kita terhindar dari nyamuk malaria Kita harus Apa ya? Harus menjaga kebersihan Di luar dan di dalam rumah Kalau di dalam rumah Dengan cara 3M Menguras, mengubur Dan juga mendaur ulang Kalau di luar rumah Kita bisa menjaga kebersihan Seperti membuang sampah pada tempatnya Dan juga Tuh, membuang sampah pada tempatnya Wah, indah sekali ya Kalau kita bisa menjaga kebersihan ya teman-teman Wah Itu, motivasi ya Anak Indonesia harus sehat Harus kuat ya Maka dari itu Teman-teman di rumah Harus jaga kesehatan ya Apalagi di masa pandemi Seperti ini Oke Sekian cerita dari Bunda Fani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati